Di penghujung tahun 2019, jumlah daerah yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Salah satunya Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan yang berkunjung ke Pus Pembadung terkait pengembangan kebijakan Kabupaten dan Kota Layak Anak. Di pimpin Inspektur Kabupaten Banyu Asin, Jakirin, rombongan pimpinan OPD Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, diterima langsung Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Luarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agus Bintang Suryadi, didampingi di rute RSUD Mangusada Nyoman Gunarte, wakil tim penggerak PKK Kabupaten Badung Kristiani Suyasa, serta pimpinan OPD terkait. Bertempat di ruang Kriago Zanapus Pembadung Mangupraja Mandela, kunjungan kerja Pemkap Banyu Asin ke Badung, dimaksudkan untuk mempelajari kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak untuk dapat diterapkan di Kabupaten Banyu Asin. Selain itu, Pemkap Banyu Asin juga ingin mempererat jalinan Silaturahni dan kerjasama dengan Kabupaten Badung terkait rumah sakit dan sekolah layak anak. Sementara Sekretaris Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung menjelaskan, Kabupaten Badung sangat konsen dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, salah satunya dengan menciptakan suasana yang ramah bagi anak di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan. Pemerintah Kabupaten Badung juga membangun taman terbuka layak anak sebagai ruang anak untuk berinteraksi, mengembangkan kreativitas dan potensinya, serta membentuk tim gugus tugas layak anak sebagai lembaga koordinatif, terdiri dari perwalian unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah dan yang lainnya. Pemerintah Kabupaten Badung mengadai betul akan dampak dan pemiskinan bagi kehidupan masyarakat dan juga terhadap keseimbangan pemerintahan dan wilayah Kabupaten Badung. Di akhir acara, Pemkap Badung maupun Pemkap Banyuasin saling tukar cendera mata untuk kemudian rombongan melakukan kunjungan ke rumah sakit Mangusade dan sekolah dasar di kawasan Kuta Utara. Dari Badung, Bagus Alitainews melaporkan.